Kemudian ragam bumbu khas Nusantara pun di blender. Ada bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, cabai keriting, serai, laos, dan selam. Pengen makan kepiting, tapi males dengan sesi kupas-mupasnya. Wah sekarang gak perlu susah-susah lagi kalau pengen memuaskan lidah dengan rasa khas kepiting. Bahkan yang ini rasanya lebih berbumbu, pepes kepiting. Tahu bahwa kepiting punya rasa yang gurih, pepesnya aja, kepitingnya aja udah gurih gitu. Gimana kalau dibikin pepes? Pepes kepiting dirintis oleh Setio dan ibunya pada Februari 2006 di kawasan Jenderal Sudirman, kota Balikpapan. Piting yang akan dimasak jadi pepes gak sembarangan lho. Harus kepiting jenis rajuman. Ini kepiting kami adalah kepiting rajungan. Karena rajungan punya rasa yang lebih manis, dagingnya bersih, dan Balikpapan merupakan pelautan yang cukup luas sehingga potensi buat rajungannya ada. Sekarang tiba saatnya untuk beraksi di dapur. Langkah awal kuliti rajungan yang telah dikukus selama 10 menit. Untuk pepes kepiting, mengukusnya cukup sekali saja. Kalau terlalu sering dipukus, akan menghilangkan aroma rasa kepitingnya. Jadi yang gini kita menjual pepes sekaligus mengenalkan pada orang bahwa aroma kepiting itu seperti ini. Kemudian ragam bumbu khas Nusantara pun di blender. Ada bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, cabai keriting, serai, laos, dan salam. Bumbunya sudah halus. Langsung saja ditumis sambil memasukkan kemangi. Aroma bumbunya saja sudah menggoda. Setelah terbukus rapi, pepes kepiting siap untuk dibakar. Membakarnya pun cukup unik. Yakni dengan cara ditendes. Supaya bumbunya merosap ke dalam daging. Melihat cara bikinnya saja sudah bikin ngiler ya. Makanya gak heran kalau pepes kepiting ini jadi menu andalan rumah makan Torani Balikpapan. Beja nih mbak. Mungkin karena bahan dasarnya kan kepiting ya mbak ya. Kalau lainnya kan ikan gitu. Jadi rasanya itu lebih gurih. Ada pedasnya itu enak. Yang buat enak itu ada pedasnya itu. Saya suka ada pedasnya. Uniknya ya itu. Kepiting kan susah ya. Kita kadang kalau makan kepiting itu susah buka kulitnya gitu. Nah ini kan tinggal kita buka bumbusnya saja. Sudah langsung bisa menikmati dagingnya gitu. Enak saja ya. Ya mereka bilang enak memang lain gitu. Karena apa ya. Mungkin pedasnya itu. Karena di tempat saya kan keluarga saya terutama itu sebenarnya pedas. Karena pedas itu jadi menikmati enak malah gitu. Saya sih baru tahu di sini ya. Sebelumnya belum lemah sih. Makan ke dalam daging. Sampai jumpa di video selanjutnya.